Intro Baik saudara-saudara sekalian Hari ini adalah hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Atau hari yang ke-12 ya Masih masa dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau PPKM darurat Yang diperlakukan pemerintah untuk seluruh Jawa dan Bali Dan ini sudah berlangsung mulai sejak tanggal 3 Juli yang lalu Nah kali ini saya akan mencoba untuk menunjukkan Suasana dan kondisi asli ya Tuku-tuku yang kemarin katanya disuruh tutup oleh pemerintah kota Surabaya Nah di dekat sini kan banyak sekali komplek pertukuan Nah nanti kita akan lihat sama-sama ya Baik saat ini saya berada di jalan Arjuno Surabaya Nah ini adalah kawasan Pasar Tembok Surabaya Nah kemudian yang ini jalan Semarang Surabaya Nah yang di sini adalah kawasan toko kardus bekas ya Nah biasanya untuk box untuk kemas-kemas atau packing barang Nah jika teman-teman butuh kardus bekas Jumlah sedikit jumlah banyak Nah tempatnya ada di sini Di jalan Semarang Surabaya Nah di sini banyak sekali Mereka masih aktif dan masih tetap buka ya Oke lanjut Nah ini yang di sebelah kanan Juga banyak sekali aktivitas Juga banyak Nah ini toko alat dan bahan bangunan Masih buka Nah yang di sini ada beberapa toko-toko buku bekas Nah kemudian ada juga toko lemari Kusen pintu dan perabotan rumah tangga Nah yang ini bingkil Nah yang ini toko kayu Lemari Piring Raktivi Nah kemudian toko karung bekas juga ada Ya banyak sekali Jadi di jalan Semarang ini Dari dulu memang sudah dikenal ya Banyak sekali toko-toko yang jual buku-buku bekas Nah ini meja Kursi Rak Rak piring Atau lemari almini Kemudian sekarang makin tambah ramai Dengan adanya toko-toko mebel Meja Kursi Dipan Kemudian Kemudian kusen pintu Rak piring Rak tv Dan semacamnya Dan teman-teman bisa lihat Nah ternyata Banyak yang masih buka Seperti biasa ya Oke lanjut Nah inilah deretan ruko-ruko yang ada di jalan Raden Sales Surabaya Dan sepertinya banyak sekali yang tutup ini ya Nah di komplek ruko-ruko ini adalah merupakan pusatnya penjualan alat-alat teknik Seperti mesin, sepirpat atau alat-alat pembangunan, untuk pertanian, peralatan untuk perkebunan, perindustrian, dan sejenisnya Dan ini kondisinya adalah sedang tutup Nah namun toko-toko yang ada di sebelah kiri jalan ini Nah semua rata-rata masih buka Nah nanti saya akan cari tahu ya Kenapa dan apakah yang membedakannya Baik di depan ada pertigaan jalan Dan ini saya akan masuk menuju ke sana ya Wih yang disini tutup semua ya Ini di sebelahnya ada supermarket ACPS ini Nah ini toko hasil Juga tutup Ya inilah suasana di jalan Raden Sales Surabaya Nah ternyata di komplek yang sebelah sini Tutup semua ya Ya komplek rugunya masih sampai ke sana ya Ke arah selatan atau ke depan Wih jadi sepira Disini biasanya orang belanja itu Sriwang, Sriwi, Ngalor, Ngitul Banyak sekali Mobil, kendaraan, angkutan Maksudnya ngangkut barang itu Banyak sekali Nah saat ini sepi Yang nampak cuma hanya beberapa orang aja disini Ya beginilah penampakannya Oke balik lagi ya Di depan kayaknya dibuntu Nah disini masih ada beberapa mobil Dan sepertinya mobil-mobil ini miliknya bos-bosnya ya Yang punya ruko di komplek ini Beserta beberapa armadanya Nah ini yang kasihan ya pengunjungnya ini Mereka yang sudah datang jauh-jauh kesini Kemudian mau belanja Nah terus ternyata disini kecelik Benar-benar ya Kasian sekali Kasian pegawainya Kasian konsumennya juga Baik teman-teman sekalian Ini untuk sebagai informasi tambahan ya Berdasarkan dari sumber berita kompas.com Mengenai kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan PPKM darurat ini Berlaku untuk seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Bali Nah mengenai salah satu sistemnya adalah Mengatur jam operasional Untuk seluruh tempat-tempat keramaian Seperti tempat wisata Warung Toko-toko kecil Pasar rakyat Hingga sampai pusat perbelanjaan besar Seperti super mall Atau kelas grosir Nah misalnya seperti warung Kemudian pedagang kaki lima Toko-toko kecil Terus pasar Terus pasar tradisional Nah itu masih diperbolehkan untuk buka ya Nah kemudian supermarket Atau sualayan yang menjual kebutuhan masyarakat sehari-hari Nah itu juga masih boleh buka Namun yang ini dibatasi Nah pengunjungnya maksimal hanya boleh 50% saja Nah kemudian hingga sampai jam 8 malam Nah semua toko-toko Dan perdagangan lainnya harus tutup Alias stop bertransaksi Nah sementara itu Seperti apotik Toko obat Mereka bisa membuka tokonya Hingga full selama 24 jam Nah yang terakhir Nah ini Ini yang paling gak enak Untuk kelas toko-toko Atau perdagangan besar Nah seperti super mall Pusat kerosir Termasuk yang ada di komplek pertukuhan Yang ada di jalan Radensaleh Surabaya ini Nah itu harus ditutup total semua Selama PPKM diperlakukan Dan jika PPKMnya ini diperpanjang Ya terpaksa harus berlanjut lagi Nah kira-kira gitu ya Berarti ini tadi sudah jelas Ya ada beberapa hal Tadi yang membedakan Kenapa ada yang boleh buka Dan ada yang harus ditutup Secara total Nah kira-kira adil gak ya Dengan sistem PPKM seperti ini Nah menggol silahkan Benapaknya teman-teman Disampaikan lewat isi komentar Yang ada di bawah ini Oke ya lanjut Nah ini adalah stasiun kereta api Pasar turi Surabaya Nah ini adalah ACPS ya Tutup juga Nah kecuali bank BCA Masih buka Oke Oke Ini masih di Jalan Semarang Surabaya Nah yang ini masih buka Nah ini adalah toko karung Nah kalau beli disini Karung baru ada Karung bekas juga ada Beli ngecar bisa Beli roll-rollan juga ada Nah karung-karung yang seperti ini Biasanya bisa digunakan Untuk mengemasi Atau packing-packing barang ya Misalnya barang-barang yang mau disimpan Atau untuk dipaketkan Nah buat teman-teman Barangkali mau cari Nah tempatnya ada disini Di Jalan Semarang Surabaya Oke lanjut Sampai jumpa di video selanjutnya Nah yang di depan Itu adalah gedung pasar turi yang baru Kemudian yang di sebelah kiri ini Adalah gedung PGS Atau pusat krosir Surabaya PEMBICARA 1 Terlihat sepi ya Semua tempat krosir saat ini Sedang ditutup untuk umum Oke berlanjut ke Jalan Tembaan Surabaya Nah disini juga tutup Kemudian yang di seberang sana Juga terlihat tutup semua Wih tutup semua ya Wih bagarnya ditutup Oke lanjut lagi ke Jalan Bebutan Nah inilah Jalan Bebutan Surabaya Nah yang di sebelah kanan Ini adalah lokasi Monumen Tugu Pahlawan Surabaya Dan di dalamnya ada taman dan museumnya Nah kemudian yang ini adalah gedung PT Kencana Kita maju bersama Nah ini jalan menuju ke Pasar Turi Dan kantor dinas pemadam kebakaran Surabaya Nah yang ini adalah gedung BI Atau Bank Indonesia Nah di depan ada dua jalur Nah jalur yang ke kiri ini Bisa tembus ke arah Kolombo Hingga Perak Surabaya Nah ini adalah kantor pos pusat Kebon Rojo Surabaya Oke lanjut Nah itu yang lurus bisa ke Pasar Semut Pasar Kapasan Oke belok kanan ya Iya Inilah Jalan Pahlawan Surabaya Yang di sebelah kiri ini Ada gedung PT Pelni Nah kemudian ini yang di atas Nah itu ada gerita api Puri kok menengah ya Wih Tugu Pahlawan rek Nah teman-teman Inilah penampakan taman dan Tugu Pahlawan Surabaya Berada pas ada di depannya kantor gubernur Jawa Timur Nah ini kantornya Kantor gubernur Jawa Timur Di Jalan Pahlawan Surabaya Nah yuk iki Markasibu Kofifarek Gubernur Rediwi He he Kok yang ini kira-kira wongil lagi Nyaupo ya Alah Kok kepomen Oke lanjut Selanjutnya Yang ini adalah kantor BPPD Jawa Timur Atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Seprovinsi Oke lanjut Nah di depan itu sudah kelihatan ya Komplek bertukuhan Jalan Keramat Gantung Surabaya Nah ini adalah Jalan Tempaan Yang kesana ke Pasar Turi tadi Nah kemudian yang dari sana Ini dari arah Jagalan Atau Undaan Surabaya Nah inilah Jalan Keramat Gantung Surabaya Wih ternyata disini tutup juga ya Loh tutup semua Wih wena Eh pak pak He he Sekarang bisa metuangkring gitu ya Hmm Biasa tukang parkir disini Nggak ada yang nganggur ya Nah setiap harinya selalu sewebuk Melawa yuronor ini Ngalor ngedul Nggak turi kendaraan Waalaikumsalam Kok iso langgunu Metuangkring weng Nakgunu Hmm Hmm Iyalah Yuk atik kapan mane Nekan onok momen koyok ini iki Yuk Oke ya lanjut Nah di komplek bertukuhan di Jalan Keramat Gantung ini Adalah merupakan tempat perbelanjaan Sekelas grosir ya Grosir Bahan-bahan material Untuk produksi seperti matras Spring bed Kemudian kasur sepon Dan semacamnya Nah kemudian bahan-bahan material Untuk industri Industri sandal Sepatu Tas Nah kemudian bompet Dan sejenisnya Nah kemudian produksi sabuk Atau ikat binggang Dan semacamnya Nah disini aksesorisnya lengkap ya Dan selain itu Disini juga ada pusat penjualan kamera Dan handycam Cukup lengkap sekali ya Mulai dari yang bermerek standar Hingga yang lebih berkualitas Nah tempatnya Ada di Jalan Keramat Gantung Surabaya ini Dan di jalan ini Setiap harinya sangat ramai sekali ya Dan tak pernah sepi Meskipun hari minggu Biasanya masih tetap buka Karena konsumennya Yang mayoritas Berkunjung disini Adalah kebanyakan Para pengusaha Atau para produsen ya Yang rata-rata Memproduksi barang-barang Secara kontinu Nah oke ya Kita lanjut Oke Jalan Keramat Gantung Sudah lewat ya Nah selanjutnya Kita akan lihat Suasana toko-toko Yang ada di Jalan Gemblongan Surabaya Nah inilah Jalan Gemblongan Surabaya Nah disini rukunya besar-besar ya Nah di belakangnya ini Adalah komplek bertukuhan Jalan Bali Perti Surabaya Ya beginilah penampakannya Semua tutup Nah itu kelihatan Nah disana juga tutup semua Nah sementara yang disebelah kiri Ini adalah sama Nah tutup semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah gedung merah yang ada di depan itu Adalah gedung mal pelayanan publik ya Atau gedung siola yang dulu Nah sekarang digunakan untuk melayani publik Untuk seluruh masyarakat di Surabaya ini Dan disampingnya itu adalah jalan tunjungan ya Dan saat ini masih ditutup untuk umum Baik Ini saya berlanjut ke Jalan Praban Surabaya Nah di Jalan Praban ini Adalah merupakan pusat toko sandal ya Nah selain itu ada sepatu Tas dan perlengkapan untuk anak-anak sekolah Untuk anak-anak remaja Atau orang dewasa Nah selain itu Nah disini juga ada toko-toko yang jual peralatan musik Cukup lengkap ya Oke lanjut Nah yang ini adalah Jalan Balewerti Ini pintu keluarnya Nah saat ini ditutup kayaknya ya Nah yang ini adalah gedung supermall BG Junction Jalan Bebutan Surabaya Nah kelihatannya juga sepi Wih tutup juga ya Emang Oke lanjut Nah inilah Jalan Bebutan Surabaya Nah jalan ini Jalan Kembar Nah yang di sebelah kanan ini Banyak sekali toko-toko alat teknik Kemudian seberpat sama aksesorisnya Kemudian yang di belakangnya atau di dalamnya Ada pertukuhan Balewerti Surabaya Wih luar biasa ya Sewopi tenan ini Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini adalah Jalan Alternatif Untuk masuk ke pertukuhan Balewerti Oke lanjut Nah dari jalan ini Kemudian jika lurus terus Nah nanti akan bisa kembali lagi Tembus ke Museum Tugu Palawan Surabaya Nah seperti tadi yang sudah saya lewatin ya Bersama Tugu Palawan Surabaya Baik di depan ini ada pertigaan jalan Oke ini saya masuk ke kanan Menuju Jalan Penghela Surabaya Nah disini juga banyak sekali komplek pertukuhan Dan kondisinya juga tutup semua Nah disini kebanyakan toko sepirpat mesin Sepirpat kanggu jeruhani mesin Oke selanjutnya Ini adalah jalan lanjutan Lanjutan dari Jalan Pahlawan Surabaya Tadi ya Nah tembusnya itu bisa ke sini Nah dari jalan ini Kemudian nanti ke depan Nah disana ada Komplek pertukuhan Balewerti Surabaya Nah di jalan ini Adalah merupakan kawasan komersil ya Nah karena disini banyak sekali pertukuhan Nah yaitu komplek pertukuhan Balewerti Surabaya Baik saudara-saudara sekalian Nah di kawasan ini Adalah pusat perbelanjaan Furniture terlengkap Dan terbesar di Indonesia bagian timur Nah lengkap misalkan mulai dari materialnya Kemudian fitting Cat, HPL Playwood MDF Reelnya laci Engselnya dan lain-lainnya Nah semuanya ada di komplek ini Nah selain itu Di Balewerti ini juga banyak sekali Toko material Untuk bangunan ya Beserta aksesorisnya Nah bagi teman-teman yang masih belum mengenal Apa saja yang ada di jalan Balewerti Surabaya ini Monggo silakan Kapan-kapan bisa datang ke lokasi Nah di komplek pertukuhan Jalan Balewerti Surabaya Jawa Timur Baik teman-teman sekalian Ini saya kembali lagi Di jalan gemblongan Surabaya Nah dari sini Akan saya akhiri dulu ya Dan terima kasih Tadi sudah mengikuti perjalanan ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!